Jadi cara mengambil narkobanya ini ya, dia tidak langsung mendapatkan dari si Randy, tapi si Randy ini meletakkan BB-nya itu di salah satu minimarket yang di Sulu ini. Nah, di dalam minimarket dicampur dengan bahan makanan atau minuman yang ada di rak itu ya. Kemudian dikasih selotip atau plaster ya di bawahnya, sehingga setelah beberapa saat dia keluar dari minimarket tersebut, si tersangka ini pembelinya bersama Putra Dian Jayanya atau Gombong ini masuk ke dalam untuk mencari sasaran ataupun barang yang telah dipesan. Nah, setelah sekian lama dicari dan sesuai dengan apa yang dia pesan kemudian dibawa, diambil, kemudian dia kembali ke hotel. Jadi di sini menariknya adalah pertama nanya oleh Instagram, kemudian bicara komunikasinya dan sifatnya juga lewat. Kemudian setelah itu cara mengambil barang buktinya juga tidak secara langsung, tapi melalui salah satu minimarket yang ada di Surakarta, walaupun beratnya tidak terlalu besar ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini laporan yang paling besar ya. Selama periode 3 bulan, Agustus sampai September, tim Satres Narkoba Polisrakarta berhasil menangkap tersangkaan sama Aan ya, Aan Suhamzah, warga Serakin, yaitu Turan, Banaran, Kali Jambi, Serakin. Usianya 36 tahun, jadi tersangka ini sebenarnya sebagai seorang kurir. Tugasnya sebagai kurir, setelah itu membawa barang bukti dari si penjual, kemudian dikirim ke pembelinya. Nah, si penjual ini setelah diinterogasi oleh Satres Narkoba, diketahui atas nama Ki, ya. Ki ini ternyata adalah narapidana yang sudah berpindah dari Kedung Pane ke Ambarawa, ya. Kedung Pane itu bukan Ambarawa, bukan ya. Kambarawa, ya. Kambarawa, ya. Kambarawa, ya. L.P. Ambarawa. Kemudian dari sana, selainnya itu diketahui bahwa si pembeli ini atas nama si Aan ini. Kemudian setelah itu dilakukan upaya penangkapan, ya, oleh Satres Narkoba pada tanggal 8 September 2020 pada jam 1 dini hari. Dan diketemukan di rumahnya, ya. Karena barang buktinya ini ada di rumah, ya, Pak, ya. Disimpan di rumahnya seberat 344 gram atau sekitar 3 on, ya. 3 on lebih, ya. Nah, 3,44 gram. Kalau campur plastik, brutonya 352 gram. Jadi barang bukti ini, ya, barang bukti ini sebenarnya beratnya 1 kg. Karena dia tugasnya sebagai kurir itu, selainnya itu ambil barang, kemudian, apa, dikirim kayak modelnya, apa namanya, paket itu ya, jenis itu kan. Kirim door-to-door ke rumah-rumah, kemudian sisanya inilah yang bisa diungkap oleh Satres Narkoba. Walaupun jumlahnya yang bisa diungkap oleh apa, awal, yang besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!